Intro Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirat, jamaah, sholat, maghrib Masjid Al-Haqq, Rahimani, Warahimu'akumullah Puji serta syukur senantiasa Tidak ada henti-hentinya senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas limpahan segala ne'amat dan karunianya jualah Sehingga pada kesempatan di malam hari ini Memasuki tanggal 4 Muharram 1445 Hijriyah Kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini Melaksanakan ketaatan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan dari apa yang telah kita jalankan Senantiasa mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala 446 Hijriyah Memasuki awal bulan baru Yaitu adalah bulan Muharram Sekedar mengingatkan kembali Bahwa puasa Ashura atau juga puasa di tanggal 10 Muharram Itu adalah Yukafirus Sanah Al-Maldiyah Akan dapat menghapuskan dosa Satu tahun yang lalu Kemudian untuk menyelisih orang-orang Yahudi Melaksanakan puasa Maka Nabi SAW pun Berkeinginan untuk melaksanakan juga di tanggal 9-nya Yang disebut dengan Taswa'ah Oleh karena itu Mari sama-sama kita Giatkan puasa Untuk bisa melaksanakan puasa Ashura ini Jadi bukan hanya Baaruhan Buburnya aja Bubur Ashura Yang penting Puasanya itu yang kita kerjakan Mau buka puasanya nanti Bubur apakah Bubur randang kah Bubur kacang kah Atau mungkin juga Nasi padang Tidak menjadi masalah Yang penting kita bisa melaksanakan Puasa Ashuranya Bapak Ibu sekalian Yang dirahmati Allah Di tahun 1446 Hijriah ini juga Dimulai Menggunakan Kalender global Hijriah tunggal Oleh Muhammadiyah Dan insya Allah Dengan pemakaian kalender tunggal Kalender global Hijriah tunggal ini Maka Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan Antar wilayah sedunia Di dalam menentukan Kalender Hijriah Kita iri Ketika Kalender Masehi itu Sudah Punya kesamaan Seluruh dunia Ketika tanggal 1 Januari Maka dimanapun Dalam Satu dunia itu Sama Satu Januari juga Nah kita umat Islam Padahal Padahal kalender kita adalah Sudah Menjadi kalender yang Terlama Tapi ternyata Tidak bisa menyatukan Menjadi Kesatuan Satu Dunia Oleh karena itulah Sumbang si Muhammadiyah dengan KGHT Kalender global Hijriah tunggal ini Mudah-mudahan ketika Di Eropa Satu Muharram Kemudian Di Asia Satu Muharram Di Amerika Juga satu Muharram Jadi tidak ada lagi Perbedaan-perbedaan Di dalam kalender Hijriah Ke depan Jadi dimulai Tahun 1446 Hijriah ini Nah Bapak Ibu sekalian Yang dirahmati Allah Kita juga Mesti Introspeksi Muhasabah Dengan berlalunya Tahun demi tahun Yang kita lewati Allah SWT Menegaskan Dalam surah Al-Hashar Ayat 18 Wahai orang-orang yang beriman Ittaqullah Bertakwalah kalian kepada Allah Maka hendaklah Seseorang Memperhatikan Melihat Napsum Makod Damat Lirat Masing-masing diri Apa yang telah Diperbuatnya Apa yang telah Dipersiapkannya Untuk hari esok Menurut Para Mufasir Salah satunya Misalnya dalam Tafsir Ibnu Qasir Maksud daripada Lirat Untuk hari esok Itu apa Maka Jika dimaknai Secara tekstual Ya itu adalah Untuk hari akhirat Persiapan apa Yang telah kita bawa Persiapan apa Yang telah kita Lakukan Untuk menyambut Yang namanya Hari akhirat Makna dari ayat ini Lirat Besok itu juga Bisa bermakna Kontekstual Dalam artian Apa yang bisa kita Persiapkan Untuk generasi Generasi kita Kedepan Apakah persiapan Agama Yang sudah kita Tanamkan Itu akan dapat Membekali mereka Dalam menghadapi Segala godaan Dan juga tantangan Kedepan Oleh karena itulah Pesan daripada Ayat ini Mari sama-sama Kita Jadikan sebagai Bagian Muhasabah Introspeksi Bagi kita semua Untuk Mempersiapkan Apa yang telah kita Lakukan Untuk hari esok Karena sesungguhnya Tidak ada seorang Yang dapat mengetahui Apa yang akan Diusahakannya Besok hari Dan juga Tidak ada Seseorang Yang dapat mengetahui Di bumi mana Dia akan Meninggal dunia Bahkan Yang namanya Kematian itu Tidaklah Memilih Kasih Siapapun Yang Ditentukan Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika Maut itu Datang Sesungguhnya Dia tidak dapat Menghindarinya Walau kuntum Fiburujim Musyayyadah Walaupun Kalian itu Berada Pada Tempat Yang kokoh Jadi Sekalipun Tidak Masuk Cahaya Kedalam Tempat itu Kita berlindung Dari kematian Maka Nisaya Apabila Allah Sudah Menakdirkan Sesungguhnya Tidak ada Yang dapat Menghentikannya Oleh karena Itulah Di dalam Ayat Al-Quran Sesungguhnya Kita telah Diingatkan Ketika Umur Empat puluh Apalagi Yang lebih Daripada itu Umur empat puluh Saja Itu adalah Sebagai Awal Bahwa Umur Empat puluh Itu yang akan Menentukan Apakah Sesudahnya Setelah itu Kita akan Berada Dalam Kebaikan Atau Justru Kita Semakin Larut Di dalam Hal Yang Poya-poya Menghabis Habiskan Waktu Dengan Percuma Jadi Umur Empat puluh Itu adalah Statnya Bahwa Setelah itu Nanti Yang akan Menentukan Apalagi Yang sudah Lebih Daripada Empat puluh Tahun Nah Bapak ibu Sekalian Yang dirahmati Allah Jadi Tidak ada Yang dapat Menghentikan Yang namanya Kematian Walaupun Kita berada Pada Benteng Yang tinggi Lagi kokoh Bahkan Ada sebuah Cerita Pada saat Nabi Sulaiman Jadi cerita ini Hanya Cerita Israeliat Dalam hal ini Kita bisa Percaya Tapi juga Kita tidak Menolaknya Jadi Tabiin Pernah Menceritakan Tentang Cerita ini Jadi Bukan Nabi Yang Bersabda Jadi Cerita ini Adalah Mengisahkan Tentang Nabi Sulaiman Yang pada Saat itu Sedang Duduk-duduk Bersama Yang namanya Perdana Menterinya Ketika Nabi Sulaiman Sedang Duduk-duduk Bersama Perdana Menterinya Rupanya Datanglah Yang namanya Malaikat Maut Jadi Rupanya Malaikat Maut Ini Bisa Menyerupai Manusia Yang namanya Malaikat Itu kan Mereka Bisa Menemui Nabi-Nabinya Dalam Bentuk Aslinya Tetapi Bisa Juga Menemui Nabinya Dalam Bentuk Manusia Rupanya Ketika itu Malaikat Maut Mendatangi Nabi Musa Nabi Sulaiman Dalam Bentuk Manusia Nabi Sulaiman Sedang Duduk-duduk Bersama Perdana Menterinya Ketika Malaikat Maut Datang Nabi Sulaiman Sudah tahu Ini adalah Malaikat Maut Kemudian Ternyata Pada saat itu Pandangan Tatapan Dari Malaikat Maut Justru Malu Pada Perdana Menteri Menteri Begitu Tajam Setelah Pulang Perdana Menter Ini Awalnya Tidak tahu Siapa Yang Datang Dikira Hanya Tamu Biasa Setelah Tamu Ini Pulang Kemudian Perdana Menteri Tadi Bertanya Wahai Nabi Sulaiman Siapa Dia Siapa Orang Yang Barusan Datang Karena Tatapannya Begitu Tajam Terhadap Diriku kemudian Nabi Sulaiman pun berkata dia adalah malakal maut dia adalah malaikat maut mendengar yang datang itu adalah malaikat maut jangankan sirin kita gen baeh dilibas malaikat maut gen sudah keder pada saat itu orang tadi pun langsung takut jangan-jangan malaikat maut akan mencabut nyawaku kata orang tadi maka dia pun minta kepada Nabi Sulaiman Wai Nabi Sulaiman berangkatkanlah saya saat ini juga hari ini juga ke negeri India pada saat itu kan Nabi Sulaiman punya kelebihan yang Allah berikan dia mampu menguasai bangsa jin dan juga bangsa manusia dia mampu juga memahami bahasa binatang kemudian mampu menaklukkan angin pada saat itu dia minta kepada Nabi Sulaiman untuk memperjalankannya jadi kendaraan yang paling canggih ketika itu hanya unta tidak ada kendaraan lain supaya lepas daripada genggaman malaikat maut maka Perdana Menteri tadi minta kepada Nabi Sulaiman untuk didatangkan yang namanya angin akhirnya Nabi Sulaiman pun mengiakan Nabi Sulaiman langsung pada saat itu juga memberangkatkan Perdana Menteri tadi ke India nah beberapa waktu kemudian rupanya beberapa hari kemudian malakal maut datang nah kata Nabi Sulaiman kebetulan nih aku ingin bertanya wahai malaikat maut ada apa gerangan engkau beberapa hari datang ke sini ketika engkau datang tatapanmu begitu tajam terhadap Perdana Menteriku sampai-sampai dia takut dan dia pengen pada saat itu saat itu juga diperjalankan menuju India maka malaikat maut pun berkata wahai Nabi Sulaiman sesungguhnya aku datang pada saat itu beberapa hari yang lalu sebenarnya adalah atas perintah Allah aku ingin mencabut nyawa Perdana Menterimu itu di India tapi betapa kagetnya aku ternyata justru dia sedang berada di sisimu padahal Allah tidak pernah luput daripada apa yang menjadi ketentuan atau juga takdirnya ketika Allah menakdirkan seseorang meninggal dunia kapan dan dimana maka tidak akan pernah luput tidak akan pernah meleset dari apa yang telah Allah takdirkan rupanya pada saat itu mahabesar Allah subhanahu wa ta'ala justru kata Nabi Sulaiman ketika engkau pulang pada saat itu dia pun langsung minta kepadaku untuk diperjalankan menuju India ternyata pada saat itulah takdirnya dia menemui ajalnya jadi Allah tidak pernah luput akan kapan waktu seseorang meninggal dunia kemudian dimana orang itu akan diwafatkan maka itu sudah menjadi ketentuan Allah dan tidak bergeser sedikitpun kecuali kalau ada hadis yang barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya diluaskan rizkinya maka sambunglah tali silaturrahim ini kan menurut sebagian ulama ada yang memahaminya secara hakiki ada juga yang memahaminya secara majazi tetapi memang yang namanya takdir itu tidak bisa diundur-undur tidak bisa diakhirkan walaupun hanya semenit sedetik dan juga tidak bisa dimajukan walaupun hanya sedetik saja nah apabila seseorang ditakdirkan maka tidak ada yang dapat menolaknya bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah kemudian selanjutnya ada juga cerita jadi cerita ini adalah tentang Nabi Musa alaihi salam jadi Nabi Musa ini rupanya pada saat itu didatangi oleh malaikat maut melihat yang datang adalah malaikat maut langsung ditempeleng oleh Nabi Musa pak kita kan tahu pak cerita Nabi Musa itu ketika menampar orang Yahudi seketika langsung meninggal dunia saking kencangnya Nabi Musa ini menampar ditempeleng pak sampai-sampai pada saat itu diceritakan ursila malakul maut ila Musa alaihi salam jadi kata Nabi pada saat itu Nabi Musa alaihi salam didatangi malaikat maut dikirimkan kepada Nabi Musa ketika yang datang adalah malaikat maut maka langsung ditampar sampai-sampai mata daripada malaikat maut itu copot pak saking kencangnya copot kemudian lalu akhirnya malaikat maut pun pulang untuk menemui robnya kemudian mengadu apa kata malaikat maut ursil arsaltani ila abdi la yuridul maut engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang dia tidak mau untuk aku cabut nyawanya dia tidak mau untuk mendapati kematian kala kemudian disebutkan faradda allahu ilaihi ainau kemudian Allah mengembalikan terlebih dahulu mata daripada malaikat maut wa kala kemudian Allah pun berfirman irjiq ila musa kembalilah temui dia musa fakul katakan lahu kepadanya yada yadahu ala madni thawrin falahu bima ghatat yaduhu bikuli sya'ratin sana dia mau berapa panjang jadi ini kelebihan para nabi para nabi itu diberikan kelebihan kalau nabi minta berapa lama umur yang dia inginkan maka Allah memanjangkannya jadi pada saat itu ditawarkan oleh Allah bilang kepada nabi musa berapa lama dia inginkan waktunya umurnya maka tinggal dia tempelkan saja ukuran umur itu dia menempel tangannya di punggung sapi berapa banyak bulu yang dia pegang maka selama itulah aku akan panjangkan umurnya jadi bikuli sya'ratin sana setiap satu bulu Allah akan memanjangkan umurnya yaitu satu tahun bayangkan aja kalau misalnya 500 bulu berarti 500 tahun Allah panjangkan cuma kan orang-orang terdahulu 100 tahun itu biasa 200 tahun 300 tahun itu biasa bahkan ada orang yang berumur 60 tahun itu seperti anak kecil aja kalau kita wah ini sudah becucuan bay 60 jadi ketika itu Allah mengatakan berapa lama dia inginkan maka aku akan panjangkan sebanyak bulu yang dia pegang kemudian berkatalah Musa kemudian kalau seandainya engkau panjangkan umurku sejumlah bulu yang aku pegang tadi kemudian apalagi setelah itu kemudian Allah pun berfirman semal maut kemudian engkau juga akan menemui yang namanya kematian yang namanya kematian tidak bisa ditolak kalau memang sudah saatnya maka engkau juga akan menemuinya maka Nabi Musa pun berkata kalau begitu sama aja mati juga bahasanya maka cabutlah saya sekarang juga kata Nabi Musa jadi tidak ada bedanya panjang umur pendek umur yang penting amalnya jadi seburuk-buruk manusia itu kan yang panjang umurnya tapi jelek amalnya sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya jadi walaupun pendek tapi ternyata amalnya baik maka itu lebih baik daripada panjang umur tapi jelek amalnya bahkan dikisahkan ada Sa'ad bin Mu'az Sa'ad bin Mu'az ini salah seorang sahabat yang dulunya beliau belum berislam sangat benci kepada Nabi dia ketika mendengar nama Nabi Muhammad saja dia begitu bencinya saking bencinya orang ini tapi ternyata Allah bukakan hidayah dia pun ikut dalam beberapa peperangan sampai suatu ketika dia mengalami luka yang begitu banyak nah pada saat menjelang kematiannya Nabi berada di sisi Sa'ad bin Mu'az kemudian Nabi pun mengangkat kepala Sa'ad bin Mu'az ketika meninggal dunia pada saat itu di pangkuan Nabi dia meninggal dunia kemudian Nabi SA'ad bin Mu'az pun mengatakan orang ini ketika meninggal dunianya walaupun umurnya ketika itu masih relatif muda kata Nabi dia meninggal dunia sampai-sampai arosh Allah subhanahu wa ta'ala bergoncang kita meninggal dunia belum tentu yang masjid bergarak ini arosh Allah bergoncang pada saat dia meninggal dunia jadi umurnya walaupun pendek tapi ternyata luar biasa amalnya nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah jadi sebenarnya yang menentukan itu bukan ukuran bukan ukuran umur tetapi adalah amal-amal yang bisa kita lakukan kita juga tidak bisa memprediksi seberapa lama yang namanya umur kita kita sudah melewati tahun 1445 kemudian berlanjut kita menapaki 1446 yang nyata yang sudah kita lewati seberapa lama waktu yang sudah kita lewati itulah umur yang nyata ada yang mungkin 30 40 50 60 ada mungkin yang lebih daripada itu itu yang nyata sudah kita lewati tapi yang akan datang itu belum pasti lagi Pak berapa lama Allah akan berikan jatah bagi kita yang sudah lewat ini kan sudah nyata kita lewati nah ke depan bisa jadi satu hari dua hari satu bulan dua bulan satu tahun dua tahun dan segala macamnya kita tidak mengetahui tinggal bagaimana sebenarnya kita menapaki sisa-sisa umur ini dengan melakukan amal-amal bahkan suatu ketika dalam cerita Nabi Daud alaihi salam ketika itu Nabi Daud dikisahkan sangat bersahabat dengan malaikat maut ibarat kita itu ketika bersahabat Nabi Daud itu berkata kepada malaikat maut wahai malaikat maut engkau kan sahabatku nah perenan bahasanya bahasa gaulnya kita kan friend nih kita teman wahai malaikat maut kalau kita sudah friend sahabatan tolong kalau seandainya nanti kematian itu mendekati diriku tolong engkau utuskan tanda-tandanya atau juga habar kepadaku jadi kabari kalau seandainya kematian itu sudah mendekatiku tolong utus seseorang untuk bisa mengingatkan mengingatkan kepadaku tentang dekatnya kematian kepadaku akhirnya apa malaikat maut pun menyetujui kata malaikat maut ya aku akan utus kepadamu tiga utusan kalau seandainya kematian itu sudah dekat akhirnya berjalan waktu tahun demi tahun berjalan pada saat itu rupanya malaikat maut datang pak tiba-tiba datang kemudian nabi daud pun berkata apa habar nih engkau datang tiba-tiba apakah pada hari ini engkau hanya berkunjung saja ke sini atau justru engkau ingin mencabut nyawaku kata nabi daud maka malaikat maut pun berkata pada hari ini Allah sudah menentukan bahwa aku akan mencabut nyawamu kemudian nabi daud berkata wahai malaikat maut kan kita sudah frenan sahabatan sampean kan sudah berjanji bahwa sampean akan mengutus utusan kepadaku tiga lagi tidak tanggung-tanggung engkau akan memberitahukan kepadaku tentang dekatnya kematianku maka malaikat maut pun berkata wahai nabi mohon maaf yakub ya sesungguhnya aku sudah mengutus kepadamu utusan aku sudah mengutus kepadamu utusan tidak sadarkan engkau bahwa utusanku itu sudah datang kepadamu bahkan ada di sisimu bahkan itu ada dalam tubuhmu pertama kata malaikat maut dulu rambutmu hitam sekarang rambutmu sudah memutih maka sesungguhnya itu adalah utusanku yang pertama yang kedua yang kedua yang kedua badanmu kuat tegak sekarang badanmu sudah membungkuk maka sesungguhnya itu adalah utusanku yang ketiga kemudian satu lagi utusanku yaitu adalah dulu badanmu kekar kuat sekarang badanmu sudah melemah maka ketahuilah itu utusanku yang ketiga nah bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah jadi tinggal bagaimana kita dalam menapaki sisa-sisa sebenarnya kalau yang telah lalu itu sudah jatah kita yang kedepan kita tidak bisa mengetahui sampai kapan umur ini akan Allah berikan apakah panjang ataukah pendek kita memang berangan-angan Allah akan memanjangkan umur kita tetapi Nabi s.a.w. pernah bersabda an ya'la an abiyya'la syaddad bin awus anin Nabi s.a.w. kala al-kais jadilah orang yang cerdas kata Nabi jadi orang yang cerdas itu bukan ingin minta panjangkan umurnya silahkan silahkan kalau kita ya kita berdoa juga ya Allah panjangkanlah umurku silahkan tetapi yang dinamakan dengan orang yang cerdas itu seperti apa al-kais jadilah orang yang cerdas kata Nabi ya itu adalah mandana nafsah wa'amila lima ba'dal ma'ut ya itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari kematiannya wal-ajis sementara orang ajis ya itu adalah bukan azizun bukan pak tapi ajis pakai jim ajis jim biasa kemudian zai siapakah orang yang bodoh kata Nabi maka yang dinamakan dengan orang bodoh itu adalah man'at ba'anab sa'uh hawa yaitu adalah orang yang dia hanya memperturutkan hawa nafsunya dan dia hanya bisa atau pintar berangan-angan saja terhadap Allah kalau sudah umur 40 kalau sudah pensiun ke masjid kalau sudah ini dan segala macamnya dia hanya pintar berangan-angan tetapi tidak terasa umurnya kian hari kian mendekati nah bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah oleh karena itulah mungkin kita bisa memilih amal-amal agar kita bisa mendapatkan pahala yang dahsyat bahasanya jadi supaya kita itu dapatnya banyak sekali amal cuma dapatnya banyak nah amal-amal apa yang bisa kita lakukan salah satunya adalah yaitu mensolatkan jenazah mensolatkan jenazah itu mendiskon pahala langsung baik ibarat kita melakukan sedikit tapi ternyata pahalanya banyak mudah-mudahan dengan amal-amal yang dahsyat ini kita bisa mengejar ketertinggalan ketertinggalan kita di masa lalu yang kita mungkin hanya membiarkan waktu-waktu kita berlalu maka lakukanlah amal-amal yang disitu bisa mendatangkan pahala-pahala yang dahsyat bagi kita salah satunya adalah yaitu dengan mengerjakan misalnya sholat jenazah kalau pian handak setiap hari buka saja ke masjid aljihad nah misalnya pian bisa melakukan setiap hari bahkan pahalanya itu adalah sekali kita mensolatkan bagaikan mendapatkan pahala satu kirot 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 itu adalah seperti gunung uhud kalau kita mengantarkan jenazah maka mendapatkan dua kirot jadi ganal benar pahalanya sekali kita mengayuh bahasanya dua tiga pulau terlampaui jadi dengan amal-amal kita yang mudah tetapi ternyata pahalanya begitu besar itu pertama yang kedua yang kedua apalagi yaitu adalah memperbagus wudhu kita setiap kita berwudhu kapanpun tidak mesti yang namanya wudhu itu ketika hendak sholat aja pahalanya pahalanya ya Allah ampunilah hambaku ini ketika dia tidur dalam keadaan berwudhu jadi luar biasa barang siapa yang dia berwudhu kemudian dia memperbagus wudhunya nah wudhu yang bagus itu seperti apa contohilah wudhunya usman dalam sebuah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan usman pernah minta ambilkan kepadaku kata humron humron ini maulah usman pembantunya usman anna usman radiyallahu an da'a bi wudhu pernah minta ambilkan kepadaku air kemudian usman pun berwudhu kemudian beliau membasu telapak tangan dulu tiga kali ini yang sunnahnya jadi ikuti tata cara usman berwudhu membasu kedua telapak tangan terlebih dahulu kemudian selanjutnya adalah kemudian beliau berkumur-kumur kemudian istinsyak nah boleh sekaligus boleh juga pak sekaligus ambil banyu langsung kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu boleh sekaligus ya mungkin kata terbiasa ngalih pak tapi kalau misalnya ingin satu-satu kumur-kumur dulu kemudian istinsyak itu juga boleh jadi ada dua cara di dalam berkumur-kumur dan juga sekaligus istinsyak kemudian dipaus dikeluarkan kemudian membahas wajah tiga kali nah wajah itu ya standar palah dari pangkal tumbuhnya rambut sampai hingga telinga sampai di bawah dagu itu wajah kayak pajar amun tumbuhnya rambut sidin rupanya kesini longor misalnya ya tetap membasu wajah tetap disini pak standar kita kemudian sampai bagian dagu nah maka itu kenapa nabi mencontohkan ketika orang itu memiliki jenggot maka hendaknya disela-sela takutnya tidak masuk air wudhu ketika membasu wajah jadi sela-sela bagian jenggot supaya masuk ke bagian wajah ketika kita membasu muka tapi kalau jenggot kita cuma sebelas saja pak sebelas itu dua buting saja padusapian umpat menyalahnya lagi cukup membasu muka itu sudah cukup jadi bagian dagu ini bagian wajah kemudian selanjutnya kemudian membasu tangan yang kanan sampai dengan siku salah sama rot tiga kali sekali boleh dua kali boleh tiga kali juga boleh dalam membasu muka tangan itu sekali boleh saja wajibnya dua kali nabi juga pernah melakukan tiga kali juga boleh mana yang kita pilih silahkan jadi tiga kali itu sunnahnya dan ini juga mencontohi dengan apa yang dilakukan oleh Usman membasu tangan sampai dengan siku kalau bisa dilebihkan pak cuma jangan juga kelimpatan sampai bahu dilebihkan daripada batas siku ini supaya betul-betul yakin membasunya itu sudah sempurna ada orang imbah buudu hingga basah terus kantong pak siku sidin rupanya sidin kalau mau juri salahkan pian ini tiap kali buudu hingga basah terus kantong pian apa gerang pian ini amalan ya sidin aku bisi kitab sorangan ya sidin rupanya kitab sidin ini bahasa Arab Melayu salah membarisi basuhlah tangan seharusnya sampai siku sakanya sidin salah mengharakati basuhlah tangan sampai ke saku ya sidin salah membarisi makanya itu membasu tangan dibasahi sidin kantong sidin ini salah apalah yang benar itu sampai ke siku kemudian yang kiri juga demikian kemudian mengusap nah mengusap kepala ini cuma dengan sekali usapan aja pak kalau membasu ini kan ambil air lalu kubuyakan itu membasu kalau mengusap itu jangan dikubuyakan ke kepala pak yang namanya mengusap itu adalah hanya menyela nah itu menyeka jadi ambil banyu buang imbah itu nah kemudian usap bagian kepala nah disini mungkin terjadi perbedaan di dalam memahami semua masaha biro sih kemudian nabi mengusap bi huruf bi disini kan dalam ayat Al-Quran juga surah Al-Ma'idah yang menyebutkan tentang tata cara wudhu masaha biro sih mengusap kepala jadi huruf bak disini multi tafsir pak multi makna jadi bahasa Arab itu sangat dalam sekali beda dengan bahasa-bahasa lain kalau bahasa lain mudah bahasa Arab itu sangat banyak artinya sampai-sampai huruf bak disini multi tafsir ada yang mengartikan para ulama mengartikan sebagian kepala sekurang-kurangnya tiga leh rambut maka itu ada nang kain hija ada juga yang mengartikan huruf semua masa biro sih bi nya disini adalah sepertiga kepala eh seperempat kepala ada juga setengah kepala ada juga yang mengartikan seluruh kepala nah tapi kan itu pendapat pak akwal perkataan para ulama di dalam menafsirkan padahal kita kan sumber utamanya adalah Al-Quran dulu yang kedua kalau memang ada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana cara Nabi mengusap maka hadis inilah kedudukannya lebih tinggi jadi kalau misalnya tidak ada hadis yang menjelaskan bolehlah kita berbeda dalam beberapa pendapat tadi silahkan pilih mana pendapat yang terkuat tapi karena sudah ada hadisnya yang menyebutkan bahwa seperti apa mengusap yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata hadis Nabi atau Nabi mencontohkan beliau memulai depan kepala dulu dari depan bukan depan wajah depan kepala berarti dari rambut dari depan kepala kemudian ilafakohu fakoh itu artinya tengkuk tengkuk atau juga jarik kita kuduk sampai sini kalau rambut binian panjang sampai sampai bawah rambut lah tidak ada bu tetap saja fakoh sini jadi jangan sampai ujung rambut yang disebutkan ilafakoh fakoh itu kan sampai dengan tengkuk kemudian Nabi itu mengembalikan dari depan ke belakang kemudian dikembalikan lagi oleh Nabi sampai ke depan setelah itu baru mengusap bagian daripada telinga karena yang namanya telinga itu bagian kepala karena disebutkan usaplah kepalamu berarti telinga itu juga bagian yang diusap jadi dengan sekali usap saja karena ada contoh Nabi berarti gugurlah yang namanya akwal atau juga pendapat-pendapat yang berbeda ini karena sudah ada contohnya kemudian selanjutnya apa kemudian membasuh kaki yang kanan sampai dengan mata kaki salah sama rat tiga kali yang kiri juga demikian kemudian Usman pun berkata aku melihat Nabi Rasul Tawadda'a Nahwa Wudu'ihada beliau berwudu mirip persis dengan wuduku ini kata Kata Usman jadi kalau kita ingin mencontohi wudu Nabi maka contohilah wudunya Usman bin Affan hadis riwayat Bukhari dan Muslim barang siapa yang dia berwudu kemudian dia memperbagus wudunya kemudian dia berdoa setelah wudu apa-apa singkat pak doanya singkat singkat doanya kalau kita hendak menambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahirin itu boleh kalau hanya sampai abduh rasul itu juga boleh kemudian apa kata Nabi futihat laut samani atau abu abil jannah akan dibukakan baginya delapan pintu surga luar biasa delapan pintu surga hanya gara-gara melakukan pekerjaan atau amal yang mudah ternyata Allah sudah membukakan baginya delapan pintu surga diperbolehkan baginya untuk masuk dari pintu mana yang dia inginkan luar biasa hadis riwayat at-tirmini masih ada waktu kok pak habis oh dua menit lagi yang kedua nah amalnya mudah tapi ternyata pahalanya begitu dasyat barang siapa yang dia mandi di hari Jumat jadi sebelum menghadiri soal Jumat maka mandi dulu pak mandi Jumat tapi kalau pian haur misalnya ke toko pagi-pagi ke kantor pagi-pagi atau mungkin juga ada yang berangkat ke pabrik sudah pagi-pagi sung-sung kapan bisa dilakukan mandi Jumatnya kalau handak bubeli ke rumah sing jauhan dari rumah ada pesawat lagi kalau misalnya handak membawa peralatan mandi ya karena nyaman juga mandi kan di kantor misalnya maka mandi Jumat itu boleh dilakukan di pagi hari jadi menurut para ulama boleh niatnya mandi pagi itu adalah mandi Jumat jadi kalau misalnya nanti handak menghadiri soal Jumat tinggal wudhu aja lagi mandinya tadi sudah kita lakukan di pagi hari barang siapa yang dia mandi di hari Jumat kemudian ia pergi di awal waktu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah yang pertama jangan sampai khutib sudah naik ke atas mimbar hanya masukkan masjid itu sudah ditutup amal-amal utama daripada hari Jumat walaupun dia tetap masih dapat pahala cuma malaikat itu sudah menutup bagian keutamaan di hari Jumat malaikat hadir mendengarkan khutbah Jumat maka itu kalau bisa sebelum khutbah Jumat sebelum khutib naik ke atas mimbar apalagi cuma menyucuk pentol aja sih asik menyucuk pentol orang sudah naik ke atas mimbar jangan bukan hanya nang anum paling nang tuh agen banyak jangan menyucuk pentol padahal sudah berkumandang adan Jumat nah barang siapa yang dia mandi di hari Jumat untuk menghadiri soal Jumat kemudian dia pergi di awal waktu dan mendapati khutbah pertama lalu ia mendekati pada imam maksudnya dia duduk mendengarkan imam kemudian ketika khutbah dia juga diam diam maka setiap langkah kakinya langkah kakinya ada yang mungkin berjalan taparak amun atau jauh ya berkendaraan setiap putaran roda kendaraannya maka seperti puasa dan sholat setahun Pak luar biasa langkah kaki kita satu langkah menuju masjid itu seperti sholat seperti sholat dan puasa setahun hadis riwayat at-tirmidhi nah demikian mungkin masih ada amal-amal lain yang juga kita bisa melakukan lompatan amal agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita di masa-masa yang lalu subhanakallahumma wabihamdika ashadu allah ilah ilah anta astagfirullah wa atubhilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati